Hai pantalon petamu ini datang dari Sarulangun ilur ini ada aksi pembobolan toko grosir nih di Sarulangun terekam kamera CCTV nah jangan macam-macam nih katanya juga nih lakuni sudah berulang kali ini melakukan pembobolan nih kato juga nih dapat dapat kabarnya Bang Jack kalau yang punya atau pemiliknya mengalami kerugian puluhan juta rupiah nih lor wah nih mudah-mudahan ini ketangkap nih dan mengganti rugi semuanya yang hilang nih informasinya kita pantau di pantauan Bang Jack Inilah aksi seorang pencuri saat menyatroni toko grosir milik Haji Edi di Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarulangun Kabupaten Sarulangun seorang pemuda ini dengan leluasa menggasak ratusan bungkus rokok dan uang dari laci kasir serta sejumlah barang lainnya pembobolan toko grosir milik Haji Edi ini sudah kedua kalinya terjadi aksi pencurian terekam kamera pengintai yang secara leluasa tidak diketahui pelaku pemilik toko mengetahui aksi pencurian tersebut melalui kamera pengawas yang terekam di handphone pemiliknya sehingga pemilik toko segera melaporkan kejadian ini ke mapolsek kota Sarulangun Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat polisi pun langsung mendatangi toko Edi namun saat setiba di lokasi pelaku mengetahui aksinya sudah diketahui oleh pemilik toko sehingga pelaku pun akhirnya berhasil melarikan diri Edi mengatakan tersangka pencurian ini masuk ke dalam toko dengan merusak gembok pintu besi menggunakan linggis dan alat dodos akibat peristiwa tersebut pemilik toko mengalami kerudian hingga puluhan juta rupiah kejadiannya jam-jam tiga lewat satu orang satu orang ya jalur yang lewat trali yang susah trali juga kali ini baik-baiknya itu dipatahin dipatah lagi dia masuk ini yang kedua yang kedua sebelumnya hari minggu juga lewat trali besi bisa jebol pintu besi pintunya seperti jebol yang gini yang atas tapi nah gemboknya dipatuh kalau yang pertama CDP dengan duit 7.500.000 dua macam itu lah pokok dah yang ini belum sempat lembek yang ketahuan langsung disini langsung kita keputung dulu baru lapor posisi langsung posisi datang jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam berikutnya yang pertama dah yang kedua dah yang kedua-duit kita nak kebetulan buka loling dia ke dengan gembok yang bunyi jadi langsung lari lari ke atas langsung keluar dari depan kalau bisa tempatnya tolong ditangkap Edi berharap pelaku dapat segera ditangkap agar tidak kembali melakukan aksinya dan meresahkan warga berbekal kamera pengawas korban melaporkan kasus pencurian ini ke mapol sekota Sarolangun untuk segera dilakukan penangkapan selamat ria di Cek TV melaporkan